Kita mulai informasi pertama pemirsa dari pemerintah yang tengah mempersiapkan pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah untuk memperkuat ketahanan pangan. Presiden menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sektor pengembangan lumbung pangan yang akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri PUPR. Pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah yang berfungsi sebagai cadangan nasional dan memperkuat ketahanan pangan. Presiden Jokowi Dodo mengatakan pengelolaan lumbung pangan tersebut akan dilakukan oleh sebuah badan. Jokowi pun sudah menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sektor pengembangan lumbung pangan yang akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Menurut Presiden, pembangunan lahan lumbung pangan tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Dan leading sektornya nanti akan karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PO. Tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari Gubernur maupun para Bupati. Proyek Food Estate di kawasan Aluvial pada lahan X Lahan Gambut ini memiliki lahan potensial seluas 165.000 hektare. Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Dari Kalimantan Tengah, Tim Liputan, IDX Channel.